Hai semuanya, hari ini spesial nih Karena saya ada di rumah Raffi Ahmad Guys, Dr. Richard Lito Artis paling ter-hits di Indonesia Spesial banget, karena aku tuh sampe terkejut Karena dia telepon Kenalnya, kami kenalnya sudah lumayan lama sih kemarin-kemarin Cuma kan jarang kontak Karena sibuk Dia telepon, tiba-tiba mau konsul Kita mau konsul Karena terkait tangannya Nagita yang merah-merah kena di terjem yang sembrangangan Jadi, langsung khusus datang kesini Khusus konsultasi dengan Raffi Ahmad and the family Sekalian silaturahmi lah ya, sudah lama Thank you juga Aman, Raffi juga aman Sehat Nah, jadi singkat cerita tadi kan sudah ngobrol-ngobrol Nagita ini tangannya kenapa? Merah ya? Ya itu merah-merah, gara-gara Dia nyuci yang kucek-kucek pake deterjen Yang mungkin deterjennya Deterjen sembrangangan lah Gara-gara sebenernya yang nyuci itu kan biasa orang-orang belakang Asisnya rumah tangga Tapi, Nagita nyuci Baju anak buat Calon baby, mungkin dia lagi Ya, namanya juga bahwa Dia yang mau nyuci, eh tangannya merah-merah Ya dia kan panikan Sultan kalau gabut cuci baju ya? Iya Gigi, ya namanya juga baju buat anak kali ya Dia udah Mengharapkan ya Tungguin dia Nyuci, eh malah tangannya merah-merah Oke, nah itu sebenarnya Tadi sudah aku lihat juga Kan ini permasalahannya sebenarnya dramatisis kontak Dan sebenarnya ini bagus sih Makanya aku jadiin konten ya Karena kan tangan kita ini aset juga Raffi sekarang Jadi kan kalau Sekarang ini kayak penampilan tuh aset lah Pokoknya kan wajah aset Rambut aset Badan kita aset Kayak gitu punya kan Tanpa kita sadarin Terus sebenarnya telapak tangan itu juga aset sih Betul, setuju Jadi banyak banget orang itu Tentu kan kalau kita punya duit Itu awal-awalnya kita perbaikin itu Lalu wajah pasti Ya Kalau baju itu maksudnya Ku bagi lagi sih Sepertiga tengah itu yang paling penting Kalau ada duit lebih Sepertiga bawah Ada duit lebih Sepertiga atas Kayak gitu punya kan Tapi yang lain juga penting Jangan sampai mukanya glowing bagus Lehernya keriput Jangan dong Bisanya operasi kan Nah badan juga penting Dan tangan itu juga penting Karena kan kita sering salaman Shake hand Kayak gitu punya kan Lihat kan Eh kerutan banget Kayak gitu punya kan Kelihatan tua dari tangan Nah Di Indonesia ini ada penyakit yang Sudah umum sih Namanya dermatitis kontak gitu Biasanya ini Kenanya ke ibu rumah tangga Sama ke pembantu rumah tangga Apa nama tadi? Dermatitis kontak Dermatitis kontak Nah penyakit kulit Karena kontak sesuatu Nah kebanyakan kan Ibu-ibu ini kan uci baju sendiri nih Nah Deterjen di Indonesia ini Kebanyakan bahan utamanya itu Lapsa Lapsa itu Dari bahan minyak bumi gitu Yang buat efek sensasi awalnya itu Pas dipegang itu Panas Gatel Kayak gitu punya Dan dia ngiritasi kulit Lapsa ya? Iya Dan Lapsa Bukan itu capsa Dan kalo kelama-kelamaan Nanti dia itu jadi kapalan Jadi kayak Apa? Kera-kera kayak gitulah Kasar tangannya Makanya kalo misalnya kan ada Suami-suami di luar sana kan pegang tangannya Ma Ma Kasar tangan ibunya Jadi gua cukup ngerti nih Kayak gua ini kan orang awam kan Pas lah ini kan di Youtube channelnya Dr. Richard Li Biar disosialisasikan juga Memang bener tangan itu adalah aset kita Apalagi untuk para ibu-ibu para wanita Kalo tangannya halus kan Soalnya Jadi Ada solusinya Memang solusinya kita Gak bersentuhan Atau pilih deterjen yang bener-bener Nah gitu Ini sering banget orang salah loh Kenapa ya? Ini ku tekanin sih Karena kayak gini ya Banyak kayak gigi misalnya Tangannya merah kapalan kayak gitu ya Datang ke dokter nih Dokternya kasih krim nih Abis dikasih krim Eh sembuh Yang kayak gitu punya Tapi kalo bulan depan Balik lagi ya Dikasih lagi Sembuh lagi Tapi kok balik lagi ya Kayak gitu punya kenapa Ya selama dia masih kontak terus Maka penyakit itu akan balik lagi Makanya pilihannya itu Sebenernya penyembuhan utamanya itu Adalah lepas dari kontak deterjen itu Jadi antara dua sih Satu nyuruh orang lain cuci baju Satu Satunya lagi ganti deterjennya Gitu Oh jadi ganti deterjennya Itu yang paling bener Lu lebih pilih ganti deterjen Ganti deterjen lah kalo gua Udah pasti kan Ganti yang lebih bagus Ganti yang lebih bagus Apa yang lebih bagus Jadi kalo di luar negeri itu Sudah Hits banget sih ya Deterjen dari bahan organik Oke Kalo di Indonesia itu kayak Masih Lapsa itu 90% penjualan itu Masih banyak banget Lapsa lah pake yang kayak gitu punya Mungkin karena di Indonesia ini kan Kayak Peduli lingkungannya agak kurang ya Kalo di luar negeri itu Orang sudah mikirin Peduli lingkungan Keramahan lingkungan Nah Surfaktan dari lapsa ini kan Gak begitu ramah dengan lingkungan nih Kalo yang organik tadi Itu ramah dengan lingkungan Selain juga Ramah juga dengan kulit kita Nah Dia itu pake surfaktannya itu Pake minyak kelapa gitu Jadi lebih aman Ngomong-ngomong surfaktan itu tau gak sih apa Lapsa Lapsa itu sebenernya fungsinya itu untuk ngangkat minyak Jadi kalo baju kita ini kan banyak minyak atau Kelenjak minyak lah kayak gitu Penyatok Kecampur noda makanan atau apa ya Nah itu surfaktan itu untuk ngangkat minyaknya itu Iya 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 Paten 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 Nah itu yang diganti ke organik gitu Oh iya jadi cukup Ngerti nih gue nih Lumayan lah gue padahal kan Bapak rumah tangga Tapi kan ini sosialisasi buat kita Supaya yang lain juga ngerti kayak gitu Karena ini permasalahan umum sih Namanya ini ya Namanya kalo misalnya di kedokteran ini paling seringnya Dramatis kontak Satu lagi penyakit akibat kerja Karena ibu rumah tangga Pembantu rumah tangga Itu kan cuci baju tuh Makanya itu namanya penyakit akibat kerja tuh Solusinya dokter Richard Lee Nah tadi Ganti keterjennya Ganti Tadi ada satu kubrosing tadi kan Kebetulan ini Gentle Tapi ini aku gak ngendorse ya Aku gak ngendorse sama sekali ya Jadi ini salah satu produk Yang pake Organi Bahan organi Ya tapi gak apa-apa bagus Gue juga mau coba Gentle Gen Pinter banget ya Jadi bagi Gentle Gen Tolong hubungi Raffi Ahmad Soalnya dia sudah nyebut nama ya Tolong jangan lupa Kalo misalnya ngendorse Raffi Ahmad Jangan lupa saya ya satu paket ya soalnya Tapi gak apa-apa ini kan biar gue tau Tapi biar yang lain juga tau sih Bisa dicoba Oke Kalo pas tadi kan sudah dicoba itu Iya Pas di deterjen Biasa Rasa tadi apa Panas ya Gatel 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 Merah gitu ganti Kalo yang satunya lagi itu tidak Siap-siap Dan Tadinya kita sudah cek juga bahwa Produk tersebut sudah dramatologi test Aku juga heran Itu deterjen atau skin care sebenarnya Tapi top Sekarang kan udah kemaju teknologi Semuanya kan juga orang pengen Upgrade ya Upgrade dan pengen yang bisa trust Bisa percaya Apalagi Apalagi deterjen Ibu-ibu Ini kan buat ibu-ibu Semua juga pengen yang terbaik Buat tangannya Apalagi Sultan lah Pengen yang terbaik ya ya ini aku ucapin terima kasih buat dokter Richard Lee thank you banget juga ini obrolan kita kan bagus juga bermanfaat buat temen-temen yang ada di rumah jadi gimana ya kalau memang kita mau pilih deterjen yang terbaik itu ya memang yang sekarang nih ada organiknya ada bahan organiknya gentle ini juga baru tau tapi yang apa-apa ini buat ibu-ibu di rumah aku juga yang orang awam jadi tau terima kasih juga buat dokter Richard Lee sama-sama mudah-mudahan buat ibu-ibu buat temen-temen buat subscribernya dokter Richard Lee subscribernya Rans obrolan kita ini bisa ada fayadahnya dan bermanfaat amin thank you bro sudah datang kesini sehat selalu dan mudah-mudahan adiknya Rafathar sehat luar biasa endosan lancar tapi ngomong-ngomong bro kan katanya kan apa katanya tadi bro seberapapun kita bekerja keras oh seberapapun kita bekerja keras katanya Rafathar tetap yang langit bisakah kau turunkan uang dengan mesin ATM-nya aku ingin kaya raya tanpa kerja ingin sukses tanpa usaha Rafathar dia jadi sultan-nya tuh Rafathar gue mau ketemu dengan Rafathar gue mau project-in franchise gue soalnya di belakang dia kayaknya ada di garasi gue mau presentasiin franchise gue soalnya franchise dokter Rafathar investornya iya soalnya paling gaya hahaha jadi ini hahaha hahaha Sub indo by broth3rmax